Pemirsa Jagat, mayat tanah air kembali dikejutkan dengan beredarnya video pernikahan pasangan yang terpaut usia 28 tahun. Dua sejoli beda generasi yang berpungkim di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan ini sepakat untuk mengikat janji suci setelah 3 bulan perkenalan melalui media sosial. Ya, inilah prosesi akad nikah pasangan beda generasi yang sempat menghebohkan Jagat, mayat tanah air. Betapa tidak, sang mempelai pria Rustam Asari saat ini berusia 41 tahun. Sementara mempelai wanita Sri Wahyuni masih berusia 13 tahun. Pernikahan ini pun diakui pihak keluarga mempelai wanita yang bermukim di desa Lautang Salo, Kelurahan Makorawali, Kecamatan Pancaruang, Kabupaten Sidrap. Sri Wahyuni yang merupakan anak bungsu dari pasangan Jumaming dan Nur Hayati, mengenal Rustam melalui media sosial Facebook. Keduanya kemudian menjalin komunikasi secara rutin melalui aplikasi pesan singkat. Ya, 2 sampai 3 bulan dia kenal lewat HP, kemudian sempat kemudian sempat kemudian sempat, tapi tidak pernah ketemu, pas ketemu pada saat pengelmaran. Apa yang diperlambangnya? Ketemu pada saat pengelmaran. Sampai pulang puasa. Pernikahan Rustam Asari dan Sri Wahyuni berlangsung 3 hari lalu, yakni tepatnya pada hari Rabu 12 Juni 2019. Pihak keluarga menegaskan bahwa janji suci yang diikrarkan keduanya bukanlah karena dijodohkan maupun tekanan pihak keluarga, belainkan karena dua sejoli ini saling mencintai. Di Kabupaten Sidrap, pernikahan beda generasi sudah pernah terjadi sebelumnya, di mana seorang nenek berusia 65 tahun menikahi pemuda berusia 20 tahun. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Iksan Ansari, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!